Saksikan latihan timnas Indonesia, atmosfer sama seperti Indonesia. Ramainya supporter Irak anggap Indonesia musuh paling berat. Atmosfer sepak bola Irak ternyata sama seperti di Indonesia. Mereka begitu menyukai sepak bola dan mereka begitu jatuh cinta dengan sepak bola. Bahkan pertandingan antara timnas Indonesia versus Irak telah sold out tiket yang diperjual belikan. Mahalnya tiket tak masalah bagi para penggemar sepak bola Irak. Timnas Indonesia bakal mendapat tekanan sekitar 65 ribu supporter lawan dalam laga melawan Irak di Stadion Internasional Basra pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak hanya melawan skuad Irak yang berada di bawah arahan Jesus Kassas, Asnawi Mangku Alam akan menghadapi tekanan dari penonton di tribun. Laga Irak versus Indonesia bakal berlangsung di Stadion Internasional Basra yang berkapasitas 65 ribu penonton. Pemain Irak, Hussein Ali pun menyambut laga melawan Indonesia dengan antusias seiring dengan klaim tiket pertandingan yang ludes beredar di media sosial. Bermain di Stadion Internasional Basra selalu membuat kami optimis. Lokasi itu menjadi saksi mata ketika kami meraih kemenangan di Piala Tekuk dan juga disaksikan fans dalam jumlah besar sekitar 65 ribu pendukung, kata Ali. Kami berjanji kepada para fans untuk memberi segala yang kami punya demi impian lolos ke Piala Dunia. Ujarnya menambahkan dikutip dari Win-Win. Supporter dan media datang ke latihan tim NALS Indonesia. Namun ada kejadian unik ketika para supporter dan media-media Irak berdatangan ke latihan tim NALS Indonesia. Mereka ingin melihat berapa kuatnya Indonesia sekarang yang dinominasi pemain abroad. Media Irak memantau latihan perdana tim NALS Indonesia setelah Andi Setio dan Yaakob Sayuri batal bergabung dengan skuad. Tim NALS Indonesia telah tiba di Irak dan langsung melaksanakan latihan perdana di bawah arahan Sintayong. Sisi latihan perdana tim NALS Indonesia langsung menjadi sorotan media Irak. Momen latihan skuad Garuda ini diabadikan dan diunggah di akun Instagram at Irak Football Gallery. Akun tersebut mempublikasikan video pelatih tim NALS Indonesia dan pemain saat turun dari bus undan memasuki lapangan latihan. Cuplikan tersebut menunjukkan bahwa latihan tim NALS Indonesia tampak santai. Tim NALS Indonesia menjalani latihan perdana di Irak untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026. Latihan tim Garuda digelar tanpa winger PSM Makassar Yaakob Sayuri yang dicoret dalam skuad. Tim Nash Indonesia menjalani latihan juridikan howland. Kita bisa melindungi latihan recall. Timnas Indonesia tiba diundak. di Irak pada minggu 12 November pukul 11 waktu setempat. Kemudian, skuad Garuda menjalani latihan di lapangan kompleks sekitar Stadion Internasional Basra, Irak. Pelatih timnas Indonesia, Sintayok, mengatakan latihan perdana di Irak ini diisi dengan pemulihan fisik. Hal ini untuk mengembalikan kebugaran pemain setelah melakoni perjalanan panjang. Terima kasih telah menonton! Kami mulai latihan perdana di Irak sore hari tadi. Jam 4 sore, hanya latihan pemulihan fisik saja, kata Sintayok dilansir dari laman PSSI. Terlihat juga, media-media Irak juga telah memberitakan bahwa market value Indonesia hampir setara dengan Irak. Berkadatannya para pemain abroad, memang market value Indonesia langsung naik drastis. Yang artinya, bahwa perkembangan sepak bola di Indonesia begitu pesat dan hampir sama dengan Irak. Karena ini pertandingan penting untuk Irak bisa lolos ke piala dunia, dengan ini kami akan terus memantau apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Unggap salah satu media Irak Kami akan memenuhi stadion dengan teriakan dukungan kepada Irak sampai 90 menit pertandingan. Karena ini lagu perdana yang cukup krusial. Unggap salah satu fans Irak di latihan timnas. Nah, menurut kalian apakah kali ini timnas asuhan STY bisa berbuat banyak saat dihadapkan dengan lawan sekelas Irak, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!